Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah di video pembelajaran kali ini Saya akan menyampaikan materi lanjutan Dari print atau mencetak file Dimana akan saya jelaskan Icon-icon atau Opsi-opsi yang terdapat pada Icon mencetak file atau print Oke Tapi sebelum itu Kita buka dengan melapaskan basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan saksikan video ini Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah di video pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan tentang Pengaturan pada Icon print Kita ingin mencetak file Atau dokumen Oke lanjutan dari video kemarin Yang pernah saya sampaikan Yaitu tentang pembahasan mencetak file atau dokumen Langsung saja kita buka Microsoft Word Oke disini Ustadz akan menjelaskan sedikit materi Yang berada pada Layar Word Yang pertama Ustadz akan menjelaskan gambar Seperti yang di atas Gambar ikon ini Yang tertera Yaitu print Adalah ikon untuk mencetak file Microsoft Office Word 2010 Atau 2016 XP dan lain-lain Boleh tergantung dari laptop yang digunakan Atau perangkat yang digunakan Nah ini adalah gambar Untuk mencetak file Atau dokumen Nah kemudian Jika muncul jendela informasi Seperti di samping Berarti sudah siap Untuk proses mencetak Atau printing Printing itu proses untuk mencetak Tampilannya seperti apa Tampilannya seperti yang Gambar di samping ini Ustadz lebih bersahakan Oke ini adalah Tampilan untuk mencetak file Atau Yang kemarin Kita klik Klik Print Nah tampilannya sama seperti ini Oke Kemudian Nama printer Pada gambar di samping adalah Epson L120 Dimana Gambar atau nama printer tersebut Tertera Yaitu di Kolom yang ini Epson L120 series Offline Karena tidak terhubung Pada Jaringan Jaringan atau kabel Makanya dia Offline Kalau terhubung dengan printernya Nanti akan timbul Jaringan Online Atau ready Oke selanjutnya Ukuran kertas A4 Adalah 210 Kali 297 Millimeter MM Oke disini ada A4 210 Kali 297 MM Nah itu untuk ukuran kertas A4 Ukuran kertas F4 Adalah 215 Kali 330 Millimeter Ukuran kertas letter Adalah 8,5 Kali 11 In Dan ukuran kertas legal Adalah 8 Titik 5 Kali 14 In Dimana melihat ini Itu di File Kemudian Print Disini Nah Disini ada Letter Legal A3 A3 B4 Nah semuanya berada disini Ada A5 A4 Sesuai dengan Yang akan kita pilih Atau sesuai dengan Keinginan kita Oke Yang dimaksud dengan Collected Adalah Urutan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Dimana letak Collected Disini 1 2 3 1 2 3 Atau kita klik lagi Nah Collected Berada disini Nah Ada Uncollective Ada Collected 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 Ini apa Ini menyesuaikan Dengan Jenis halaman Jadi Dia tidak Ngecak Kalau dia dipilih Uncollective Nanti Tampilan halamannya Akan Acak Ini harus sesuai 1 2 3 1 2 3 Oke Kemudian lanjut Di bawahnya Margin Atau Batas tepi Yang paling Sempit Disebut Nah Narrow Narrow itu Batas tepi Yang paling Sempit Kita lihat Lagi di print Disini Tidak ada Tampilan Nah Ada Last Custom Setting Ada Normal Ukuran Standar Kemudian Ada Narrow Narrow Batas Tepinya Narrow Margin Dan ada Moderate Ada Wid Nah Lihat gambarnya Mirror Berarti Terbagi menjadi 2 Office 2003 Default Masih banyak lagi Yang kita gunakan Sekarang ini Yaitu Menggunakan Narrow Ini ada Tampilan Narrow Atau Batas tepi Yang paling Sempit Dilihat Batas tepinya Dari mana Dari Sini Ini Dari atas Batas tepinya Yang kecil Dan samping Oke Kemudian Nama printer Yang menyala Atau aktif Akan ditandai Dengan tulisan Status Ready Dan Ditandai dengan Status Ready Disini Karena Tidak tercolok Atau terhubung Dengan printer Maka 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 Statunya Offline Jadi Nanti Kalau dia terhubung Dengan printer Maka disini Akan Ready Seperti ini Ready 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 Disini Off Offline Oke Terakhir Dua jenis kertas Yang sering dipakai Untuk mencetak Adalah A4 Dan Letter Bisa juga Legal Nah kita tambah A4 Dan Legal 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 Dan Letter Ini yang biasa Sering Digunakan Sering digunakan Ada A4 Legal Dan Letter Nah inilah sedikit Pembahasan Mengenai Icon Icon Yang berada Pada Tampilan Print Atau printer Yang untuk mencetak Nanti video selanjutnya Ustaz akan menyampaikan Cara Mengatur Pada garis tepi Untuk Siap mencetak Pada tampilan Word Jadi nanti Sebelumnya Akan kita atur dulu Tampilannya Sebelum kita masuk Kepada Tahapan Pencetak Atau mencetak Oke Nah mungkin Ini sedikit Materi yang Ustaz sampaikan Untuk video kali ini Kita tunggu Untuk video selanjutnya Dadah Nah itulah tadi Sedikit penjelasan Tentang Opsi-opsi Yang terdapat Pada Icon Print Dan Mudah-mudahan Anda bisa pahami Dan dimengerti Insya Allah Di video selanjutnya Ustaz akan menyampaikan Cara Pengaturan Kertas Pada Icon Print Atau Icon Print Jadi Kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan melapaskan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan doa Kabaratul Madlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfiruka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berser Terima kasih.